Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan panduan cara untuk pembuatan website dengan menggunakan WordPress 5 Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara untuk menampilkan blog post artikel di dalam halaman home Dimana pada materi sebelumnya Anda sudah mempelajari cara untuk membuat blog post artikel dan juga kemudian menghubungkannya dengan menu navigasi Nah sekarang saatnya Anda mengetahui bagaimana cara untuk menampilkan blog post artikel tersebut di dalam halaman home Dimana dalam materi ini Anda akan mempelajari cara untuk menampilkan blog post artikel dalam bentuk gallery style Pada bagian kedua Anda akan mempelajari cara menampilkan blog post dengan menggunakan slider post style Langsung saja kita simak parbuannya Pada materi sebelumnya Anda sudah mempelajari cara membuat postingan dan kemudian menghubungkannya postingan tersebut ke dalam menu-menu Berdasarkan kategori Jadi kalau Anda belum tahu silahkan Anda lihat dulu ke materi sebelumnya dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana menampilkan postingan tersebut di dalam halaman home Jadi sebelumnya kan Anda sudah bisa buat seperti ini Ya seperti ini dan displaynya juga Anda sudah bisa lakukan kostumisasi ya Anda sudah bisa melakukan kostumisasi terhadap display post dan lain sebagainya silahkan lihat di materi sebelumnya kalau Anda belum tahu dan ketinggalan Oke sekarang kita akan menampilkan dia di dalam halaman home Jadi ada nanti postingannya akan masuk ke dalam halaman home ini Kita akan menggunakan dua cara Pertama adalah cara dengan sistem gallery atau dengan sistem grid yang kedua nanti dengan cara carousel jadi dengan menggunakan slider carousel Oke kita pelajari dulu cara pertama dengan menggunakan display gallery atau grid Kita masuk ke edit laman sebelumnya Anda masuk dulu ke dalam halaman home dari website Anda dan kemudian klik edit laman dan Anda akan masuk ke dalam halaman front page yang sudah Anda buat dengan page builder kemudian Anda turun ke sini ini di klik ya Hai jadi kalau Anda mau menambah arrow tinggal di klik ke page builder nya apa roh sebelumnya nanti dia akan hati kalau di anda klik disini dia akan keluar di bawah sini kalau anda klik disini di bagian bawah sini maka dia akan akan masuk ke bagian bawah seperti ini ya ini ada di bawah jadi tinggal tergantung Anda klik kalau Anda tidak klik sama sekali dia akan nomor juga di bagian bawah sini dan nanti Anda harus angkat-angkat dulu Oke saya akan masukkan dia disini Hai enggak saya klik dia disini kemudian saya gunakan satu kolom ya jadi satu kolom 100% kemudian seperti ini kemudian di sini di klik kita masuk ke edit widget kita masuk ke visual editor kita masuk ke edit kemudian selanjutnya kita klik disini dan kita masuk ke insert shortcode dan kemudian kita masuk ke dalam gallery disini tab gallery di klik kemudian kita masuk ke gallery disini di klik lagi dan kita akan masuk seperti ini kita pilih shortnya shortnya kita masuk recent post post recent post adalah posting yang terbaru kemudian limitnya Anda bisa sesuaikan disini sesuaikan saja dengan kebutuhan lagi saya akan pasang dulu enam untuk nanti kita akan otak-atik untuk melihat hasilnya kemudian link jangan salah ya jangan lupa link harus masuk ke dalam post permaling post permaling kemudian link target open in the same type kemudian Width nya ini bisa kita besarkan Hai lagi kita set dulu 190 x 190 nanti kita otak-atik lagi setelah ada display nya karena lebih gampang so title mouse on mouse over never atau obis saya biasanya gunakan always kemudian kita klik insert shortcode seperti ini kemudian klik dan dan kemudian kita klik perbarui dan selanjutnya tunggu proses selanjutnya tunggu proses kita baru akan preview sampai yang muter-muter di atas itu selesai berhenti selesai muter-muter maksudnya jadi berhenti muter-muter dan seperti ini kemudian kita klik tampilkan laman kita turun ke bawah untuk melihat hasil nah ini dia display posnya ya jadi display artikel di sini nanti anda bisa bikin label di sini blog atau artikel terbaru dan lain sebagainya anda bisa kasih label nanti di atas itu oke atau anda bisa kasih divider seperti ini dan lain sebagainya silahkan saja nanti anda otak-atik atau kalau anda mau taruh di bawah sini ya di bawah itu tinggal di tarik saja sup kemudian kita coba preview eh sorry kita perbarui dulu dan kita coba preview enaknya pakai face filter anda bisa type layer tips yang anda tarik-tarik dan kemudian anda sesuaikan mana yang lebih cocok ya karena terkadang desain tidak bisa tampil sempurna pada kesan pertamanya jadi perlu diotak-atik lagi oke saya akan lebih condong dipakai disini kemudian saya akan gunakan karena dia baru berapa pos tadi tampil coba sebentar saya lupa tadi hitung posnya iya ada satu dua tiga empat lima dua dua empat nah ya karena dia baru lima postingan maka saya akan tampilkan empat postingan saja ya karena baru postingan baru lima baru lima ya saya akan tampilkan di empat saja kemudian saya akan besarkan ukuran ukuran gambarnya saya akan besarkan ukuran gambarnya kemudian saya klik perbarui dan saya tunggu proses kita kemudian akan preview setelah muter-muter diatasnya selesai oke kita turun ke bawahnya oke dia tampil seperti itu jadi sangat menarik bukan kalau anda mau buat label ya anda tinggal tambahin saja disini add widget apa namanya visual editor seperti ini nanti kita akan pelajari untuk penggunaan penambahan elemen-elemen lainnya nanti silahkan anda stay tune terus di dalam simple channel untuk mendapatkan detail-detail panduannya nanti kita bisa tambahkan elemen teks apa namanya elemen teks untuk detail dan heading dengan lebih baik ya tapi itu akan kita pelajari dalam materi-materi berikutnya jadi silahkan subscribe dan stay tune di simple channel untuk anda bisa mendapatkan panduan-panduan terkait dengan pendesaian wordpress oke seperti itu anda bisa tambah nanti tambah divider disini dan lain sebagainya oke saya sih lebih review biar tidak ada judul apa-apa seperti itu karena nanti orang toh bisa lihat disini oke kita review dulu ya untuk melihat hasil akhir dan kalau di klik dia akan masuk ke dalam halaman post ya dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang dengan efek slider oke sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk memasang post dengan menggunakan gallery atau grid seperti ini ini sekarang kita akan pelajari cara untuk memasang postnya dengan menggunakan carousel slider ini kita buang dulu ya kita delete dulu yang sudah tadi dibuat oke saya akan tambahkan row baru disini kita buat row baru untuk menampilkan tadi carouselnya atau postingannya kita klik disini kemudian add widget kita tambah turun ke bawah sini kita tambah cari disini set origin post carousel set origin post carousel ya ada elemen namanya set origin post carousel di klik kemudian edit disini kemudian anda pilih disini penyetingan so carousel bla 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 ini ukurannya ya nanti anda utak hati sendiri saya akan gunakan disini post query anda bisa gunakan post query sesuai dengan kebutuhan saya akan gunakan post tentu saja disini anda juga bisa gunakan laman atau lain sebagainya disini atau media saya akan gunakan post kemudian data spesifik data selection spesifik date saya kosongkan saja order by public date anda bisa gunakan ascending atau descending terserah nanti silahkan saja anda utak hati kemudian saya klik done dan kemudian saya klik perbarui saya tunggu proses penyimpanannya selesai baru kemudian setelah itu kita akan lakukan preview untuk melihat hasilnya di dalam halaman website kita klik tampilkan halaman dan kita akan preview dulu ke bawah nah ini adalah hasilnya saya bisa ditarik ini dia akan menampilkan postingan postingan sesuai dengan kebutuhan anda ya kemudian selanjutnya ini tinggal di klik dan selesai sudah untuk membuat tampilan carousel seperti itu jadi silahkan nanti anda gunakan anda mau pakai display gallery atau anda ingin menampilkan postingan postingan seperti ini dengan menggunakan karousel gallery silahkan disesuaikan sekali lagi dengan kebutuhan anda caranya sudah diberikan dan silahkan diutak hati demikian tadi cara untuk menampilkan blog post artikel di dalam halaman home silahkan anda gunakan untuk kebutuhan anda sehingga dapat mempercantik tampilan website dan juga menambahkan informasi-informasi tertentu sehingga website semakin menarik dan informatif bagi anda yang masih membutuhkan panduan terkait cara pembuatan website dengan menggunakan wordpress 5 silahkan anda subscribe ke simple channel ini bagi yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya peace